Halo Adolopers, selamat pagi. Boleh banget, come on, come on. Langsung aja masuk. Jadi setiap libur kita tuh selalu ada kegiatan dan khususnya para ciwi-ciwi idol. Nah kita lagi sibuk nih. Taraaa! Hai guys! Jadi kali ini kita mau masak apa guys? Kali ini aku mau masak nasi goreng, special. Anggis? Kalau aku mau membuat beef pepper garlic. Itu kalau di Jawa, daging sapi. Daging sapi dengan bawang dan lada. Ini yang perfect, ini yang seri aku buat di Singapura. Nah kebetulan saya di Jogja cuma bikin telur dada. Ini yang paling penting. Nah jadi ini udah kita udah punya bahan-bahannya nih guys. Ini manfaat dari kita. Ada daging, ada bawang, ada cabai, ini apa? Ini bawang goreng ya? Eh bukan, cabai lada gitu. Pokoknya ini udah kita siapin. Dan bener guys mas Syakan Sharla itu paling the best. Karena dia bilang nasi goreng kali ini spesial, apa yang membedakan nasi goreng ini dengan yang lain? Karena yang ini dibuat dengan penuh cinta. Waaaaa! Lagi ngapain? Lagi ngapain dong? Cuci piring. Wih dih dih. Jadi biasanya di Man nih kalau kita lagi banyak numpuk piring, dia ngambil sesi bagian cuci piring. Karena dia juga orang paling nurut. Dapat nominasi kemarin orang ternurut versi cowok di Man. Ada Edo. Edo adalah chef di kamar ini. Dia yang selalu masakin kita semua. Do, lu biasanya masakin kita apa aja sih? Aku boleh tau nih. Aduh banyak banget. Macem-macem, teriaki terus. Kadang-kadang juga ramen kan. Pokoknya aku suka masakan-masakan Jepang sih. Karena aku kan seperti orang Jepang. Eh lu bisa masak papeda? Aduh belum, tapi ajarkan lah ya. Dia juga kemarin sempet buatin kita pancake. Oh iya. Lumayan enak sih. Lumayan enak. Basic aku kan di Japanese food. Bukan, pancake tuh bukan Japanese. Pakandang karena bukan basic aku pancake. Jadi ya mungkin ya sosok lah. Tapi ya enak banget kan. Wadih wadih wadih. Siapa yang menasih penurut sih? Oh ini, ini. Cuciin baju gue. Siap bang, nanti gue cuciin. Gimana ya lu? Ketua kamar di sini. Lu lagi bikin apa sih tuh? Aku lagi. Hah? Lu lagi bikin instant ramen. Karena bahan-bahan di kamar ini lagi habis. Kita belum di stock lagi. Jadi gitu. Oh gitu. Oke 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 oke. Kalau kita sering nonton bareng. Terus? Ya deep talk di sofa emang. Ya kan? Ketuduran di sofa gak sih? Iya. Kadang gym, renang. Yang pastinya kita ganti-gantian nyuci guys. Karena kita cuma punya satu mesin cuci. Oh ya bener. Dan setiap libur itu, disitu tuh ngantrinya nyuci. Bener banget itu. Mister Rahman yang punya ambon. Hari ini gue kebahagiaan mencucikan semua paken-paken. Mangsi-mangsi yang ada di abad teman ini. Oke oke oke. Jadi. Kalian bisa kesini aja. Iya man. Ya. Orang-orang kan pada kipu nih. Lu kalo nyuci, lu tuh ngelondri atau nyikat sendiri gitu. Pokoknya kita disini kalo mau nyuci, nyuci sendiri. Mau nyetrika, nyetrika sendiri. Apapun sendiri. Jadi let's go. Oke siap. Kita nyuci itu di belakang. Oke man. Hmm. Tapi gue liat kayaknya lu udah cuci ya kemarin ya. Iya nih. Kemarin punya gue udah gue cuciin. Tapi lu biasanya misahin yang spesial-spesial kan. Bener banget. Oke. Ini kalo misalkan. Gue biasanya mau nyuci tuh gue pisahin yang warna putih atau enggak. Yang warna cerah sendiri. Ntar baju-baju yang netral tuh kayak hitam. Gitu-gitu. Yang gak gampang buat ternodai sama warna-warna lain. Gue bakal nyuciin belakangan gitu. Cep-cep. 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 Cep-cep-cep. Jadi pertama adalah. Besar. Wih didih. Bagi pak. Tolong ya. Besok harus beres ya. Jangan lupa. Besok harus beres. Gue mau pergi. Ini putih sendiri. Nah kayak gini ya. Absurd. 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 Masukin semua. Oke. Gak ada sobek ya. Ini gak ada sobek. Ini mau yang ekspres. Ini jangan di setrika. Yang setrika cuma dicuci doang. Sekilonya 3.000 ya. Oke. 3.000. Ekspres tapi. Besok aku bawa. Oke. Ntar jair bakalan gue bapak. Iya. Ntar masukin bil aja. Gak apa-apa kan. Sudah. 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 Oh gitu. Siap siap. Nah abis itu. Menyalain deh. Dari 60. Single wash. Single wash. That's it. Oke. Sudah abis itu. Masukkan detergen-detergen ini. Secukupnya. Oke. Nah. Dan abis itu. Masukkan detergen-detergen. Biasanya lo nunggu berapa lama nih? Tergantung sih. Kalau gue biasanya tuh kan ini sesuai waktunya. Kayak 30 menitan gitu. Tapi gue biasanya gue tinggal tidur dulu atau gak. Gue santai-santai. Sambil latihan. Baru abis itu gue balik lagi. Gue dijembol. Nasi goreng. Nasi goreng. Nasi goreng. Mie kuah. Baru nager. 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 Baru apa lagi? Kentang. Kentang. Oh pernah pas itu dulu kita bikin pisang goreng. Awal-awal itu ya? Mengumpulkan pisang-pisang dari nasi kotak. Terus kita bikin nasi goreng. Siapa tuh yang bikin? Sambal ikan teri. Ya sambal teri. Pindang bahasa rajang sama pindang bahasa tomat. Kalau aku masakan Aceh asam keeng namanya satu lagi sama ikan balado. Aku tuh kangen ikan asin. Yakin asin bikinan mama tuh terbaik. Gangan labu patau. Masakan nenek tersayang. Itu bahannya itu? Gangan labu patau itu sayur labu santan. Tapi di bahasa kuta itu gangan labu patau. Oh. Sambal jagung. Enak banget guys. Berarti kita semua punya makanan khas masing-masingnya di setiap kota. Dan aku jadi penasaran pengen coba gitu. Dari yang kalian sebutin itu tadi. Kamu bisa buang gak next kapan-kapan untuk kita? Hah kapan-kapan boleh. 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 Feeling aja gak pernah buka google, gak pernah buka apa. Tapi tetep jadi terus. Ini juga angin gak tau konsepnya apa. Cuma ya feeling aja pake selera aja. Kalau Sharla belajar masak dari nenek. Tapi kadang suka buka google juga. Terus sisanya feeling aja sama kayak Anggis. Pokoknya yang penting guys yakin kalo masak tuh. Waduh. Yang penting pakai hati. Kalau selagi pakai hati hasilnya enak. Biasanya gilir-giliran sih. Tapi biasanya yang paling gak malas masak itu Sharla. Jadi kadang itu kita begitu pulang. Kayak minta tolong kita ngetuk kamarnya Sharla. Sharla padahal dia tuh ngantuk. Tapi kita kayak masakin dong buat kita. Masakin dong buat kita. Entah kenapa tangannya enak. Jadi masakannya enak. Dasar. Oh i see. Iya. Jadi kayak kita juga bisa masak. Cuma kayak. Kok masakan Sharla ini lebih enak. Eh. Aku bisa masak cuman aku agak mageran aja. Kalau kita nyetrika. Biasanya kita sendiri-sendiri. Bener banget. Ruang nyetrikanya ada disini nih. Disini nih. Ruang nyetrika disini. Ini ada bajuku. Tadi aku nyetrika. Iya. Karena kita nanti mau ada. Acara. Iya kan Cik. Iya. Kita harus tampil lebih mantep. Dan pokoknya. Biar keliatan kita tuh Indonesian Idol banget gitu kan. Jadi harus lebih glamour. Lebih stylish. Dan on point lah. Oke. Jadi ginilah. Kalau kita di belakang. Kita ada ruang setrika. Jemurannya dan juga laundry langsung. Ini agak berantakan. Iya sih. Karena ini banyak yang punya jadwal buat ngejemur baju. Bener, bener. Charla boleh ceritain gak? Ini kamu lagi ngapain? Aku lagi masak telur dadar. Terus ntar ini mau dipotong-potong. Terus dimasukin ke nasi gorengnya. Selain telur, apa lagi ada di nasi goreng kamu? Telur dadar terus pakai cabai. Terus apa lagi ya? Ayam ada. Ayam, oh iya. Ayam ada. Ayam ada. Jadi konsep nasi gorengmu ini kayak Hong Kong style? Chinese style? Atau yang kayak Jawa-Jawa manis kayak gitu? Atau asin manis? Charla style. Atau asin manis sih. Jadi gak terlalu manis, gak terlalu asin. Jadi rasanya balance gitu ya? Semoga. Sudah? Sudah. Terus ini mau dipotong-potong dulu guys. Selamat orang lain. Terus ini mau dipotong dulu. Tidak punya cara khusus. Aku tuh sebagai anak kos. Masak telur atau bahkan masak selama kalam indah tuh lebih mudah. Karena kan kalau kita di anak lantau hari-hari kita mikir, hari-hari saya makan apa ya? Gitu. Saya jadi asistennya Charla aja. Karena saya yakin tangan dia bagus untuk memasak Nih Kasih gorengnya heboh Cabainya bisa masukin sekarang bisa masukin terakhir Tapi kayaknya Terus ngapain ke ambil syar Lah tidak konsisten Oh memang jiwa-jiwa labil ya Oke Sharla ini selain dia jago nyanyi Masak sambil nge-dance, coba dong Ayo dong Wewewewewewewewewe! Natah jadi nih. Oh toppingnya banyak ya Syar. Iya, soalnya kan spesial. Kita angkat ke sana Syar, ayo. Okay, mari kita angkat. Ini hasil masih goreng ala salma dan kisar lah. Jadi guys, jadi mari kita tunggu hasil dari Anis dan kabilah prakaryak. Ini dari Roni nih. Ya, halo. Banyak yang nanya nih pas ini. Lu ngapain sih biasanya kalau lu lagi libur gini? Lagi libur gini biasanya dia tidur guys. Dia tidur. Dia tidur. Nomor satu. Tapi dia juga nyuci piring, dia juga masak. Jadi kalau yang gak tau Roni kesukaannya tuh telur goreng setengah. Setengah matang. Bener. Ron, lu ngapain sih sekarang? Gue di sini ya. Bawah hantuk gitu, lu mau mandi gitu? Enggak dong. Kita bawah tidur itu harus langsung main bulu tangkis. Langsung. Mantap. Aman. Man. Man. Kita mau bulu tangkis. Dia mau bulu tangkis. Dia teman-teman. Dia teman-teman. Lu bukan teman-teman. Gue juga. Iya. Bukan teman-teman. Yes. Yes. Kita biasanya bagian spesifiknya cuma di cuci piring sama cuci baju. Kita di sini punya punya tanggung jawab masing-masing. Silahkan. Silahkan guys. Kita akan mengambil garlik dan calik. Oke. Oke. Ini aku sudah panaskan ya. Jadi kita masukkan garliknya langsung saja. Cari sudah potong. Aku sepertinya tidak suka sepatulanya. Asisten tolong. Siap. Sepatula. Sini chef. Sini chef. Eh. Tolong. Asisten. Sini chef. Nah ini dagingnya kita sudah potong-potong tadi. Kita cuci juga. Iya. Masuk-masuknya kita masukkan. Oh. Ini karena klien kita merequest ini beefnya pedas, jadi saya bikin pedas. Lada putih. Lada. Lada putih ini chef. Saya pakai tanggalannya. Filling aja. Filling aja. Filling aja. Filling aja. Lalu kita akan memasukkan black pepper. Oke. Chef. Black pepper. Kira-kira berapa jam lagi nih? Bentar lagi jadi. Bentar lagi jadi. Oke. Ini sangat simple. Bisa ditiru di rumah ya. Idol lovers. Iya. Garam. Sudah cuci tangan ya guys. Jadi dikit dulu biar tidak kehasinan ya. Oke. 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 Sudah lama tinggal pemenin ini aja siap. Jadi ini bumbu rahasia kita. Berbekaya. Rahasia negara lagi. Freaker sauce. Ups. Beneran. Sedikit saja. Hmm. Aku cuci dulu ya. Piringnya belum ada. Oh iya. Selamat. Setelah. Setelah. Nah dibuat. Nah dibuat. Jadi? Tunggu tembakan. Tunggu kemas. Tunggu, kemas. Tunggu. Tunggu. Tunggu, kemas. Maka kamu cobain ambil maksimal? Eh ini tidak sampai. Tunggu iya. Tunggu, tidak sampai. Tunggu ini. Tunggu ini, tunggu ini. Tunggu. Sambah sedikit garam Sedikit garam? Iya Sedikit aja tapi Sedikit aja ya Pedas juga ya guys Tambahin bebeknya sedikit Oh sorry Oh sorry Wadih dikuasnya pedas Enak kopi Udah itu chef? Sudah Oke silahkan taruh di pilihnya dulu chef Nanti tidak kakinat Oke Tadah Tadah Sudah kita plating dulu ya So guys ini udah selesai makaran aku dan Nabila Yeay Beef garlic pepper Yeay Fakta menarik Yang bangunin kita semua itu biasanya Edo bangunin kita semua Caranya bangunnya gimana dong? Bangunnya ya bangunin aja Karena kalo telat kan nanti berimbas ke semuanya kan Jadi gue harus bangunin semuanya sekolah Yang paling sering latihan di luar studio nih siapanya? Edo Edo dong bang Kayaknya gue masuk rumah kategori ya Iya kan? Aku terlalu spesial Kaki dia baru masuk di dalam apartemen itu Dan Gitu Dia selalu latihan Dan latihan itu Berjam-jam sih Iya kan? Sejak sekamaran sama gue dia gak mau latihan Oh gak apa? Di sini bumerain Rizik Rizik dong Udah dulu istirahat suaranya dong Iya sih benar sih Ya itulah Edo Bang bang Keluaraga Keluaraga apa sih? Badminton Gak pasti badminton Lu badminton disini apa di luar? Di luar gak disini Disini kan ada gue Jadi kita semua biasanya buru tangkis Keluar Ya keluar langsung Sekian sama temen-temen Cewek Dan juga temen-temen Temen-temen kompetitif dong Gak melihat pandang cewek atau cowok Semes Semes aja Karena kalo kita kalah kita diganti Terus bayar lapang Eh gak ada itu Roni Dia kalo turun ke bawah tuh paling depan Paling duluan Iya Kita masih mandi dia tuh udah di bawah Udah Kadang kru aja nih keduluan sama Roni Serius Tapi nyawanya Nyawanya masih di kamar Nyawanya masih di kamar Nyawanya masih di kamar Nah idlovers Jadi makanannya udah selesai Kita ada Nasi goreng Buatan Salma & Sharla Dan kita ada juga Daging nih Buatan dari Nabila & Anggi Namanya dong Namanya apa? Namanya tadi namanya apa? Beef, pepper, garlic Apa kak Navya? Beef, pepper, garlic Nah Sekarang kita mau coba guys Aku mau review nih Kita coba dari nasi goreng dulu Disini ada telurnya Ada ayamnya juga Ada cabai Dan pastinya kita ada Nasi dan bawang Enak kan dong? Hmm Hmm Apa nih? Pedasnya itu pas banget guys Kalau wajib coba sih Ini otw bakal tiap malam Yuruh dia masaknya seder Sedap Sedap Nah Ini dari tampilannya menarik sekali ya Sangat indah Kita coba Indah Bahkan aja Biar terasa semuanya Wih Wih Aduh saya rasa makan di resto mewah gitu guys Bisa 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 Kumpuk Kematakannya itu pas Asinnya pas Gurihnya pas Pedasnya pas Ini udah layak dijual sih belum ya Inakan yang mana? Imbak Imbak Terima kasih Karena nggak adil kalau cuma aku aja makan mereka nggak makan Kita mau makan ini dulu bareng-bareng Jadi Idol Lovers Itulah kegiatan kita di weekend Ada yang nyuci piring Ada yang masak Ada yang nyuci baju Ada yang tidur Ada yang makan Thank you Idol Lovers sudah ngikutin kegiatan kita Kira-kira Kalian mau kita apa lagi nih? Tulis di komen ya See you Bye bye Sub indo by broth3rmax